Hai everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas kisah seorang gadis remaja yang menghilang secara tiba-tiba saat sedang berjalan kaki dari rumah menuju tempat perhentian bas sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Kota Fremont yang berada di negara bagian Kalifornia Amerika Serikat adalah sebuah kota kecil berpenduduk sekitar 236 ribu jiwa. Kota ini memiliki pemandangan sangat indah karena terletak di sebelah timur Teluk San Francisco dan sering disebut sebagai salah satu kota paling layak dihuni di negara bagian Kalifornia. Di salah satu sudut kota Fremont, lahir dan tubuh besar seorang gadis cantik bernama Shira Lamar. Shira lahir pada tanggal 19 Oktober 1996, merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Steve dan Marlene Lamar. Shira memiliki seorang kakak perempuan bernama Daniel Lamar, jarak usia mereka terpaut 6 tahun. Saat mulai bersekolah di Washington Junior High School, Shira mulai menarik perhatian banyak orang. Wajahnya yang cantik dan murah senyum membuat banyak orang ingin berteman dengannya. Ditambah lagi, sifatnya yang tidak membeda-bedakan teman dan ramah pada siapapun menjadikan Shira sangat populer di sekolahnya. Selain itu, Shira juga aktif menjadi anggota cheerleader tim sepakbola Washington Junior High School. Di waktu luang, Shira suka merekam dirinya bernyanyi dan memposting video tersebut di akun sosial media miliknya. Shira benar-benar terlihat seperti remaja pada umumnya, tidak terlalu serius dan sangat menikmati masa-masa remajanya. Semua berjalan baik bagi Shira Lamar, sampai suatu saat hubungan kedua orang tuanya mulai memburuk dan mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 2010. Singkat cerita, satu tahun kemudian ibunya berkenalan dengan seorang pria dan saling jatuh cinta. Keduanya kemudian memutuskan untuk mencari suasana baru dan pindah dari Fremont ke Morgan Hill, sebuah kota kecil di bagian selatan San Jose dan hanya berpenduduk 45.000 jiwa. Keputusan pindah ini membuat Shira sangat sedih karena dia harus meninggalkan teman-teman baiknya dan tinggal jauh dari mereka. Meskipun sempat protes pada ibunya, keputusan tersebut sudah bulat karena Marlene dan calon suami barunya ini sudah mendapatkan pekerjaan dan harus segera mulai bekerja di Morgan Hill. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2010, mereka mulai tinggal di Morgan Hill. Rumah tempat tinggal mereka cukup besar dan nyaman. Di halaman belakang terdapat sebuah kelam renang. Meskipun begitu, daerah rumah mereka agak jauh dari keramean dan masih dikelilingi banyak lahan pertanian terbuka dan tanah kosong. Shira kemudian didaftarkan bersekolah di Ensoberato High School yang berjarak 7 km dari tempat tinggal mereka. Sekolah barunya itu kebetulan menyediakan bas jemputan sekolah setiap hari. Shira hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit ke depan jalan raya dan menunggu bas jemputan yang lewat setiap pukul 7 lewat 25 pagi. Shira tetaplah Shira. Meskipun masih terhitung siswa baru di sana, dalam waktu singkat dia telah beradaptasi dan memiliki banyak teman baru di sekolah. Dia bahkan langsung diajak bergabung menjadi anggota cheerleader tim sepak bola sekolah barunya itu. Semua sepertinya berjalan baik untuk Shira. Sampai suatu hari tanggal 16 Maret 2012 pukul 6 pagi, Marlin bangun sejak pagi dan sudah siap berangkat kerja. Seperti biasa, sebelum berangkat, Marlin selalu menyempatkan diri menengok kamar Shira, mengingatkan anaknya itu untuk bangun dan mempersiapkan diri berangkat ke sekolah. Sebelum keluar dari rumah, Marlin sempat menyelipkan uang kertas 5 dolar di dalam tas sekolah Shira untuk uang makan siang anaknya itu di sekolah. Pada saat itu, Marlin sama sekali tidak memiliki firasat apapun, kalau itu adalah saat terakhir kali dia melihat anak kesayangannya dalam keadaan hidup. Waktu kemudian berlalu, saat siang hari, Marlin seperti biasa menghubungi ponsel Shira untuk menanyakan keberadaan anaknya itu, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Marlin lanjut bekerja, dia sempat berpikir mungkin saja Shira sedang tidur siang saat dihubungi. Menjelang sore hari, Marlin sangat terkejut ketika menerima SMS dari sekolah yang memberitahu bahwa Shira tidak masuk sekolah pada hari itu. Selesa bekerja, Marlin langsung pulang ke rumah. Dia ingin meminta penjelasan langsung dari anaknya kemana saja dia pergi kalau tidak ke sekolah. Setelah tiba dan masuk ke dalam rumah, Marlin memanggil nama Shira berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Marlin kemudian mencari ke semua ruangan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan anaknya di dalam rumah. Sepatunya tidak berada di rak. Tas sekolah warna hitam yang biasa dia pakai juga tidak ada di dalam kamar. Setelah menelpon nomor ponsel Shira beberapa kali tanpa hasil, Marlin menghubungi mantan suaminya Steve Lamar. Dia berpikir, mungkin saja Steve tahu di mana Shira berada. Sayangnya, Steve juga tidak tahu sama sekali dan mengaku terakhir kali berbicara dengan Shira sekitar minggu lalu. Marlin yang mulai panik segera melakukan panggilan 911. Dalam waktu tidak terlalu lama, seorang petugas polisi datang ke rumah Marlin untuk menindaklanjuti berita kehilangan Shira. Setelah mendata informasi mengenai Shira, polisi kemudian memberitahu Marlin bahwa dia baru bisa membuat laporan orang hilang dalam waktu 1x24 jam setelah anak itu tidak berkabar sama sekali. Pada keesokan harinya, tanggal 17 Maret 2012, 24 jam sudah berlalu sejak Marlin terakhir kali melihat anaknya di dalam kamar, Shira masih tidak dapat dihubungi dan belum pulang ke rumah. Marlin sangat khawatir sekali karena Shira selalu meminta izin atau memberitahu kemanapun dia pergi dan dengan siapa dia bertemu. Marlin akhirnya pergi ke kantor polisi dan melaporkan secara resmi anaknya yang hilang. Dari sini, polisi langsung bergerak cepat dan segera melakukan penyelidikan. Pertama-tama, polisi mulai menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan orang terdekat. Ibu Shira dan pasangannya segera dimintai keterangan. Mereka akhirnya dibebaskan dari sangkaan karena terbukti sedang berada di tempat kerja pada saat Shira menghilang. Sedangkan Steve Lamar, ayah kandung Shira mengaku tidak tahu sama sekali bagaimana anaknya bisa menghilang dan dapat membuktikan pada polisi bahwa dia sedang berada di kota Fremont pada saat kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mulai mereka ulang waktu kejadian sampai dengan Shira menghilang. Berikut adalah kronologis waktu yang dirangkum oleh pihak kepolisian. Pukul 6 pagi, Shira baru bangun dari tidur. Pukul 7 pagi, Shira sempat foto selfie dan memposting foto tersebut di akun Facebook. Kemudian pada pukul 7 lewat 10 pagi, Shira mengirim pesan ke salah satu teman sekolahnya mengajak bertemu sebelum kelas dimulai. Pada pukul 7 lewat 11 sampai pukul 7 lewat 25 pagi, Shira berjalan kaki keluar dari rumah menuju tempat perhentian bas. Pertanyaan pertama yang harus mereka ungkap adalah, bila Shira sudah keluar dari rumah, apakah dia sempat tiba dan menunggu di tempat perhentian bas? Untuk membuktikan itu, polisi perlu melihat rekaman CCTV jalan raya. Sayangnya, daerah pinggir jalan tempat Shira biasa menunggu bas bukanlah jalan utama. Jadi, tidak ada rekaman CCTV terpasang di sepanjang jalan itu. Polisi kemudian mengalihkan perhatian mereka dan memeriksa rekaman video yang dimiliki bas sekolah. Dari kamera depan, bas terlihat melaju ke arah tempat Shira biasa menunggu. Sesampainya di sana sekitar pukul 7 lewat 25 pagi, Supir bas tidak menghentikan laju basnya karena Shira ternyata sama sekali tidak ada di sana. Lalu, dimanakah Shira? Mengapa dia tidak ada di tempat perhentian bas? Dari postingan foto selfie di Facebook, Shira terlihat memakai kaos lengan panjang warna hitam pada pagi itu. Polisi segera menyebarkan foto tersebut ke media mengharapkan bantuan masyarakat untuk segera menghubungi pihak berwajib jika memiliki informasi mengenai keberadaan Shira Lamar. Anjing pelacak yang diturunkan berhasil mencium bau jejak Shira dari rumah menuju tempat perhentian bas dan bau jejaknya secara tiba-tiba hilang di tengah jalan. Polisi mengambil kesimpulan, apapun yang menyebabkan Shira menghilang, pasti terjadi dalam kurun waktu 15 menit saat dia sedang berjalan kaki menuju tempat perhentian bas. Pencarian besar-besaran untuk Shira Lamar segera dimulai. Polisi kota Morgan Hill mengerahkan seluruh personil untuk fokus mencari gadis remaja itu. Banyak warga kota juga turut membantu upaya pencarian. Poster dan selebaran mengenai berita kehilangan Shira dibagikan hampir di seluruh penjuru kota. Pada sore hari, salah satu anggota tim pencari menemukan sebuah terobosan penting. Di sebuah lahan pertanian yang berjarak 1,5 km dari rumah Shira, ditemukan sebuah ponsel Samsung Galaxy yang ternyata milik Shira. Ponsel itu dalam keadaan tidak aktif dan sepertinya dibuang di pinggir jalan raya karena tidak ada jejak kaki orang sama sekali di lokasi ponsel itu ditemukan. Polisi segera memerintahkan tim pencari untuk memusatkan pencarian di daerah sekitar sana. Pada keesokan hari, tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 1 siang, tim pencari memeriksa sebuah bangunan gudang yang berjarak 1 km jauhnya dari lokasi ponsel Shira ditemukan. Saat memeriksa samping bangunan itu, mereka menemukan sebuah tas sekolah warna hitam tersembunyi di belakang tanaman kaktus. Seseorang sepertinya secara sengaja menaruh tas itu di sana. Tas tersebut ternyata milik Shira, dan saat dibuka, di dalamnya terdapat buku, alat tulis sekolah, beberapa catatan tulisan tangan, sebuah inhaler, dompet warna pink milik Shira, uang 5 dolar yang diberikan ibunya, celana panjang jeans, pakaian dalam, sepatu, dan kaos hitam langan panjang yang dipakai Shira saat dia menghilang. Penemuan ini benar-benar menghancurkan hati orang tua Shira dan banyak orang, karena dalam hati mereka tahu, harapan untuk menemukan Shira dalam keadaan hidup sudah sangat kecil kemungkinannya. Sepuluh hari kemudian, tepat pada tanggal 28 Maret 2012, polisi mendapat laporan hasil pemeriksaan forensik barang-barang milik Shira. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, ditemukan DNA seorang pria yang berasal dari cairan sperma yang menempel di celana jeans Shira bagian depan. Setelah diteliti dan diperiksa di database polisi, DNA itu ternyata milik Antolin Garcia Torres. Antolin Garcia Torres adalah seorang pemuda keturunan Meksiko berusia 20 tahun yang juga tinggal di Morgan Hill, tepatnya di komplek perumahan mobil trailer Maple Leaf berjarak sekitar 11 km dari tempat tinggal Shira Lamar. Antolin sudah menikah dan tinggal bersama ibu dan istrinya yang sedang mengandung serta seorang anak perempuannya yang baru berusia sekitar 2 tahun. Keluarga besar Antolin datang dari Meksiko untuk bekerja sebagai berutani di daerah pergebur dan anggur sekitar wilayah Morgan Hill. Sewaktu Antolin berusia 18 tahun, dia pernah berurusan dengan polisi karena dituduh telah berhubungan dengan seorang gadis yang masih berusia di bawah umur. Beruntung, tuntutan tersebut akhirnya dibatalkan karena Antolin bertanggung jawab dan menikahi gadis yang sekarang menjadi istri sahnya. Meskipun demikian, DNA Antolin sudah sempat diambil dan dimasukkan dalam database pihak kepolisian. Begitu mendapatkan informasi ini, pihak kepolisian langsung mendatangi tempat tinggal Antolin dan menanyai apa yang dia ketahui tentang kasus Syaira Lamar. Dia mengaku tahu mengenai Syaira hanya dari berita televisi. Terima kasih telah menonton! Sayangnya, pihak kepolisian tidak dapat langsung menangkap Antolin karena barang bukti DNA pada celana jins Syaira tidak cukup kuat untuk menjerat manusia itu di pengadilan. Apalagi, jasad korban juga belum ditemukan sama sekali. Polisi harus mencari bukti tambahan lagi untuk memastikan bahwa Antolin adalah pelaku sesungguhnya. Polisi kemudian menugaskan timnya untuk mengikuti semua pergerakan Antolin. Ponselnya disadap dan mobil Volkswagen Ceta warna merah miliknya dipasang alat pelacak agar dapat diikuti kemanapun dia pergi. Dua orang petugas bahkan ditugaskan menyamar sebagai pasangan baru dan tinggal di sebelah mobil trailer tempat tinggal Antolin untuk memonitor pergerakan pemuda itu selama 24 jam penuh. Polisi berharap Antolin secara tidak sengaja dapat menuntun mereka ke tempat lokasi jasad Syaira disembunyikan. Bukti tambahan yang menguatkan keterlibatan Antolin ditemukan saat mereka memeriksa rekaman CCTV komplek perumahan mobil trailer. Pada tanggal 16 Maret 2012, hari Syaira menghilang, Antolin mengendarai mobilnya pergi dari rumah. Waktu rekaman video itu menunjukkan pukul 8 pagi. Kita tahu Syaira keluar dari rumah pukul 7 lewat 10 pagi. Bila memang benar Antolin baru keluar dari rumah pukul 8 pagi, dia tidak mungkin terkait kasus hilangnya Syaira Lamar. Tapi setelah memperhatikan lebih lanjut, mereka baru sadar bahwa kamera rekaman video itu sepertinya tidak dirubah mengikuti periode daylight saving time. Daylight saving time adalah kebiasaan negara-negara empat musim seperti Amerika Utara dan Eropa yang memajukan waktu satu jam selama periode musim panas, sehingga siang hari berlangsung lebih lama daripada malam hari. Dengan demikian, Antolin dipastikan keluar dari komplek perumahannya pukul 7 pagi. Kamera CCTV jalan raya juga memastikan dia berkendara menuju arah tempat tinggal Syaira yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Antolin pasti sudah berada di sana saat Syaira sedang berjalan kaki ke tempat perhentian bus. Dugaan ini diberkuat setelah tempatnya bekerja mengkonfirmasi Antolin tidak masuk kerja pada hari itu. Pada tanggal 7 April 2012, polisi membawa surat perintah pengledahan untuk memeriksa tempat tinggal Antolin. Mobil jeta merah yang biasa dikendarainya juga disita polisi. Antolin kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diintrogasi. Saat diintrogasi, Antolin mengaku pergi memancing sejak pagi hari dan pulang sekitar pukul 12 siang. Saat memeriksa kendaraan Volkswagen Jeta merah itu dengan teliti, tim forensik menemukan DNA Syaira pada bagian pintu penumpang. Dalam bagasi kendaraan, mereka juga menemukan seutas tali dan beberapa halai rambut milik Syaira. Penemuan ini merupakan bukti kuat bahwa Syaira pernah berada di dalam kendaraan milik Antolin. Pada tanggal 21 Mei 2012, dua bulan berlalu sejak terakhir kali Syaira Lamar menghilang, Antolin García Torres akhirnya resmi ditahan dengan dakwaan telah melakukan penculikan dan menghilangkan nyawa Syaira Lamar dengan sengaja dan terencana. Berikut adalah dugaan polisi mengenai apa yang terjadi. Antolin tidak memilih korban secara random. Dia pasti pernah melihat Syaira sedang menunggu bus sekolah di pinggir jalan. Karena tertarik dengan kecantikan Syaira, Antolin kemudian mulai sering datang melewati daerah tempat tinggal Syaira untuk memantau pergerakan gadis itu. Setelah mengetahui secara pasti waktu Syaira dijemput bus sekolah, Antolin baru menjalankan aksinya. Pada tanggal 16 Maret 2012, saat Syaira sedang berjalan kaki ke tempat perhentian bus, Antolin yang sudah menunggu langsung menghadang Syaira dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Antolin kemudian membawa Syaira pergi ke sebuah tempat yang sepi, melampiaskan nafsu bijatnya, dan menghabisi nyawa gadis malang itu. Sayangnya, kita tidak tahu di mana Antolin menyembunyikan jasad korban karena dia sama sekali tidak pernah mengakui perbuatannya. Pada bulan Maret 2015, Steve dan Marlin Lamar mengumumkan bahwa upaya pencarian anak mereka yang sudah berlangsung 3 tahun lamanya akan dihentikan. Mereka berdua mengucapkan banyak terima kasih pada anggota polisi dan relawan yang tidak pernah lelah membantu selama ini. Setelah tertunda beberapa kali pada bulan Januari 2017, sidang atas kasus ini baru dimulai. Steve dan Marlin Lamar sempat memohon pada Antolin agar dia mau memberitahu di mana jasad anak mereka berada. Sayangnya, Antolin hanya diam, menolak kontak mata, dan tidak menunjukkan emosi sama sekali. Pada tanggal 12 Desember 2017, para juri di pengadilan menyatakan Antolin Garcia Torres yang saat itu berusia 25 tahun terbukti bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Meskipun Antolin akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara, tapi kenyataan ini bukanlah sebuah akhir yang diinginkan keluarga Lamar. Karena terlepas upaya pencarian tanpa lelah yang telah dilakukan polisi dan anggota masyarakat, jasad siara Lamar belum ditemukan sampai hari ini. Kita hanya dapat berdoa, semoga suatu hari jasad siara Lamar ditemukan dan dapat disemayamkan di tempat beristirahatannya yang terakhir. Oke everyone, sampai disini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton video kali ini and see you on the next one.